Akhirnya nak kita bisa pulang ke Indonesia, kita bisa hidup di Indonesia berkedendam murah ini. Pak polisi, bisakah aku minta nekan dulu? Aku pulang takut dimarah ya aku udah hamil. Halo teman-teman semuanya, selamat kembali di BMI Taiwan dan kali ini kita akan ada sebuah kisah yang unik ya. Yang bisa jadi pelajaran bagi kita semua, kita bisa ambil hikmahnya ya. Pertama ini ada seorang keluarga kecil di Taiwan, dia juga kaburan dan memanfaatkan denda 2000 NT ini untuk kembali ke Indonesia. Seorang ibu, bapak, dan dua anaknya yang masih kecil. Jadi empat orang, kalau per orangnya 2000 ya sekitar 8000 belum tiketnya. Nah dia bersyukur kembali, bersyukur, sangat bersyukur karena ada program ini sehingga yang sebelumnya dendanya per orang 10.000 belum tiket dan dengan adanya denda 2000 ini dia bisa kembali ke Indonesia membawa suami dan kedua anaknya. Dia sangat bahagia dan berterima kasih kepada imigrasi. Itu cerita pertama ya dan banyak cerita seperti ini. So untuk teman-teman semua yang mempunyai anak di Taiwan, kalau pulang tolong jangan ditinggalin anak-anak kalian di Pantri Taiwan ataupun apa kasihan masa depan mereka. Bawa pulang itu darah daging kalian. Dan kedua ini ceritanya sangat lucu ya dimana ada seorang mbak TKW juga dia kaburan bersama suaminya juga kaburan. Kemudian dia menyerahkan diri dengan harapan denda 2000 NT tapi dia dalam kondisi hamil. Nah saat di pihak imigrasi mbak ini bercerita kalau dirinya itu sedang hamil dan dia takut pulang ke Indonesia. Takut dimarahi oleh keluarganya karena statusnya memang belum menikah. Nah disitu dia meminta pihak imigrasi tolong nikahkan saya secara sah secara agama Islam biar dirumah nanti saya tidak marahi oleh keluarga. Itu permintaannya dia dan akhirnya setelah putar otak pihak imigrasi akhirnya dia mencarikan lapang hulu yang bisa menikahkan secara agama Islam. Dan kemudian diproses dinikahkan dan dia akan dikembalikan ke Indonesia. Itu dua kisah yang unik ya. Yang pertama mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Kalau kita mempunyai baby atau mempunyai anak di Taiwan bagaimanapun statusnya. Kalau kita pulang dibawa ya jangan ditinggalkan di sana. Kasian anaknya masih kecil ditinggalkan di sana. Sedangkan kita posisi kaburan kalau sudah pulang ke Indonesia tidak mungkin bisa balik ke sana lagi untuk bekerja. Kasian anaknya tolong dibawa pulang ke Indonesia kedua. Ya kisah mbaknya ini masih bagus lah. Karena kenapa dia masih ada pasangan dan ya mungkin enggak tahu es kebelet atau gimana terjadi itu dan dia masih ada tanggung jawab. Lakinya juga tanggung jawab itu masih bagus dan untuk mbak-mbak yang di Taiwan jangan jual murah dirimu kepada garangan ya. Karena garangan itu cuma ingin mencicipi saja. Setelah itu pasti dia tinggal pergi. Kalau cari pasangan yang benar-benar serius kalau dia mau mencicipi kamu dia juga harus bertanggung jawab atas ludah yang dia berikan kepada kamu itu ya. Kalau terjadi anak dan sebagainya dia harus tanggung jawab. Jangan anak jadikan korban karena keegoisan orang tuanya ya. Dan ini pelajaran penting banget karena banyak sekali teman-teman yang seperti itu. Bahkan banyak sekali teman-teman yang meninggalkan anaknya di Taiwan dipanti tanpa status. Dan banyak sekali juga yang menggugurkan anaknya karena memang takut ya. So teman-teman semua tetap bekerja. Caya pada tujuan awal semoga sukses di masa mendatang. Amin.